Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Terus gimana pengalamannya? Seneng gak? Gimana ya? Enjoy aja sih Lama-lama kalau sudah dibiasakan Awalnya keterpaksaan kan? Nah keterpaksaan 30 hari Dibiasakan menjadi Bismillahirrahmanirrahim Bermedasuri ini di komplek Kota Baru Parayangan, tempat saya tinggal Kalau weekend Sabtu sama Minggu Itu rame banget Karena mungkin car free day Sudah dihapuskan ya Jadi pindah kesini nih Pindah ke komplek nih Ini tapi saya cari track yang agak sedikit Sepi Sepi terutama dari motor-motor Dan juga karena saya gak pakai masker Jadi saya cari yang tempatnya agak sepi yang dikit Teman-teman sering bilang sama saya Atau juga dulu tetangga saya bilang begini nih Cih, kamu kok rajin banget ya Cih ya? Saya sebutnya dalam hati itu juga bertanya Apakah saya bener rajin atau tidak? Karena saya merasa itu saya seorang pemalas Setiap hari, setiap pagi mau bangun Malas Betul? Mau sholat? Malas Betul? Ya itu saya Mau olahraga gini? Malas sebetulnya Tadi belum tidur siang Jadi bawaannya kepingin Udah lah bobol siang dulu ah Nanti sore bangun nyepeda Gulang-guling-gulang-guling Gak bisa tidur Karena mungkin juga masih banyak kerjaan Ya Akhirnya gak jadi tidur juga Terus mikirnya Udah lah Nyepeda dulu aja deh Daripada tidur dulu Mendingan nyepeda Nanti Tidurnya bisa lebih awal Memang kalau habis nyepeda itu Bawaannya Tidurnya lelap sih Kayak Ulas gitu ya Karena kecapean mungkin ya Nah Saya itu berusaha Konsisten Meskipun setiap hari Yo males gitu kan Nah jadi kalau ditanya Apakah saya ini Rajin? Sepertinya tidak rajin Saya itu berusaha mengalahkan Kemalasan saya setiap harinya Terus apa Motivasinya apa sih Kalau mau nyepeda gitu Nah soalnya Ada Beberapa tahunnya lalu Saya General check up Kemudian Hasilnya itu Bagus sih Sebetulnya sih Masih tergoreng bagus Cuman Ada saran gitu kan Untuk melatih jantung saya Baiknya saya melakukan kardio Dalam artian Kalau gak Treadmill Lari Atau Nyepeda Bilangnya seperti gitu Saya udah coba nih Waktu itu Ikut gym kan Cuman kayak Mau berangkatnya tuh Malas Terus ada temen Malas Pokoknya sepuluhnya Serba males Terus habis itu Di dalam situ juga Malas juga mungkin ya Nah Karena mungkin Larinya ya di dalam Tempat segitu aja Terus saya mikir Kalau lari sekitar Sini bagaimana Saya mikir juga Malas juga Wih pokoknya Saya tuh serba males Terus saya Cari cara-cari cara Bagaimana ya Yang saya kira-kira bisa enjoy Ah nyepeda Terus nyepeda pun juga Kalau sepedanya Di track yang sama terus Ya tetep males juga kan Makanya saya Waktu itu cari informasi Tentang sepeda lipat Jauh sebelum Pandemi ya Jadi saya sudah nyepeda Mungkin tahun lalu Kira-kira ya Tahun lalu ya Saya sudah nyepeda duluan Atau satu setengah tahun lah Sudahan Saya mulai nyepeda Nah Kenapa kok Pakai sepeda lipat Karena alasan saya Simple sih Supaya Kalau saya bosen Saya bisa Ganti track Terus juga Kalau saya kecapean Tinggal Pakai Taksi online Manggil Balik Selesai Nah juga Alasan juga Kalau di luar kota Bisa dibawa Nah itulah alasan saya Kenapa Menggunakan sepeda lipat Terus gimana Pengalamannya Seneng gak Gimana ya Enjoy aja sih Lama-lama Kalau sudah dibiasakan Awalnya Keterpasaan kan Nah keterpasaan 30 hari Dibiasakan Menjadi Habits Habits itu Setelah Mulai menjadi kebiasaan Dilanjutin lagi Jadi yang pertama 30 hari pertama Keterpasaan 30 hari kedua Adalah kebiasaan 30 hari ketiga Menjadi Kebutuhan Setelah itu Nah itu kuncinya disitu aja Dilatih terus Hal yang sama gini Dulu mentor saya Tanya kepada kakak saya Apa yang kamu lihat Perubahan dari Jaya Dia tanya begitu kan Terus Ya Dulu Jaya itu gak suka Baca Kenapa sekarang suka baca banget ya Saya sebutnya gak suka baca Teman-teman terus Saya tuh kepengennya Langsung pinter Itu aja Tapi apa Tumun kan gitu loh Nah dikarenakan Saya menghadapi Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang tidak bisa saya jawab Atau tidak Saya temukan Gurunya Pada saat itu Akhirnya saya Ketokok buku Dan saya mencari Jawaban-jawaban disana Ya Alhamdulillah Setelah saya mulai Melatih Habit saya Sekali lagi Jadi setiap hari Saya membaca 10 menit Terus sampai Bisa membaca 30 menit Ya sampai bisa Kadang pada saat itu Bisa membaca Satu jam Kadang saya selingin Bosen Bosen saya selingin Pake apa Pake audiobook Satu audiobook itu Saya bisa Puter 10 kali Kalau seperti Kayak Anto Robin ya Zaman dulu kan Itu serialnya kan Saya punya Brian Tracy Anto Robin Itu saya dengerin Bisa 10 kali Satu CD Makanya cukup Ngelotok dan hafal gitu kan Nah Saya selingin lagi Coba Selingin belajarnya Pake Nonton video Zaman dulu kan Youtube belum Marak seperti sekarang ya Nah saya pake Beli video-video BBC Itu loh Itu saya Habisin tuh Yang Tentang Main Tentang Human Itu saya habisin Tentang pokoknya Tentang motivasi lah Gampangnya begitu aja Terus Bisnis juga Kalau ada Saya habisin juga Koleksinya Stephen Coffey Saya punya juga Koleksinya Richard Blender John Grinder Saya punya Tapi gak semua ya Terusnya Sedikit-sedikit lah Gitu loh Nah itu saya ulang Saya ulang Saya ulang Saya ulang Terus repetition Sampai Bisa dikatakan Ngelotok lah Begitu Makanya Tim saya juga tanya Masih kok bisa hafal ya Buku ini Quotenya gini Terus Si itu ngomong begini Lah iya loh Aku dengerinnya 10 kali yok Satu CD Kan begitu Makanya kalau saya tuh heran Karena ini kebiasaan saya Sudah menjadi Kebiasaan ya Habit saya Saya kalau pas melihat Ada teman-teman datang Terus kemudian Belajar buka langsung laris Saya tanya Udah dengerin DVD saya belum Yang 3,5 jam Terutama kan Udah mas C Berapa kali Gak habis mas C Nah susah kan Nah Pokok sekali aja mas Saya ngomong gini Tonton sampai 3 kali Saya bilang begitu Tapi dicedain waktu Jadi Satu kali Terus habis itu buat resume Terus habis itu Nonton dua kali Habis itu praktek Terus Habis praktek Nonton lagi Nanti pemahaminya akan berbeda Beda Waktu Beda Beda waktu Sama keilmuan Beda pemahaman Paham ya Jadi satu Ilmu yang sama Didengerin Di Tempo waktu yang berbeda Misalkan Sekarang saya nonton The Power of the Peppet Nonton Bukan langsung laris Kemudian Saya nonton lagi Bulan depan Bukan langsung laris Sama Tahun depan Bukan langsung laris Akan berbeda makna Kenapa? Ya karena ini loh Pengalaman Experiensinya itu Itu yang membuat Seseorang Memiliki pemahamin yang berbeda Dan juga bisa jadi mungkin Mindsetnya juga iya Tapi yang saya jelas yakin Itu adalah rezekinya Berbeda Rezeki apa? Rezeki dalam bentuk pemahaman Makanya kan ada doanya tuh Kan Kita Kalau seandainya Meminta Bagaimana biar kita itu pinter gitu kan ya Itu kan ada doanya Robi Zidni Ilmah Warsuni Fahmah Jadi berikan Kepadaku rezeki pemahaman Karena Pemahaman itu Ada suatu rezeki gitu loh Satu Guru yang sama Dia mengajar di satu tempat yang sama Dengan seratus orang siswa Pemahamannya berbeda-beda Iya kan? Bukan karena masalah IQ-nya loh Yang IQ-nya tinggi belum tentu Dia bisa mendapatkan Rezeki pemahaman Mungkin dia tidak mendapatkan Taufik pada saat itu Alias apa? Tidak menikmati Tidak bersikap Seperti spawn Jika rendah hati pun juga Itu adalah rezeki Gitu ya Kawan-kawan Apalagi Bicara masalah rajin Bangun pagi Aduh Kalau dulu nih ya Pas Waktu Usaha pertama kali Ini saya sangat bersyukur Memang ada baiknya Kadang-kadang tuh Dimulai dari magang Di perusahaan besar Cuman jangan kebal-balasan Kalau mau jadi pengusaha Jangan kelamaan Saya dulu kan magangnya Satu tahun empat bulan Nah Setahun empat bulan saya magang itu Kan saya Challenge diri saya tuh Selama setahun full Saya tidak libur Senin sampai minggu Sebenarnya Gunanya buat apa? Untuk melatih momentum tadi tuh Momentum tuh mahal banget deh pokoknya Bagaimana kita menemukan Habits Sampai hingga menjadi karakter kita gitu loh Nah begitu Saya keluar dari Astra Saya gak kaget pada saat saya bangun usaha Kenapa? Ya saya bangun pagi Menjadi hal yang wajar Sudah biasa gitu kan Setengah Tujuh tuh paling enggak Saya udah siap-siap bersih-bersih Di bawah Karena ya dulu kan gak ada yang bersih Saya bersih sendiri Nyapu sendiri Di ruko yang saya sewa Kemudian Biasanya setengah Kalau pas sudah punya ini ya Waktu itu sudah punya karyawan ya Punya satu sekretaris Waktu itu Jam setengah Delapan Saya bukain pintu Terus Koordinasi-koordinasi Jam sembilan itu Saya biasanya udah berangkat Nah saya satu hari dulu nyetir Seratus kilometer untuk Nyeles Ngambil barang Ngantar barang Ngangkat barangnya Sendiri ngangkat barangnya Jadi kalau ratusan kilo Nurun-nurunin barang Ambil Terus Ngantar lagi begitu Sudah biasa Ya itu yang saya lakukan Makanya Kayak disini dulu sering Lacer-lacer merah-merah Karena ya Ngangkatin barang-barang begitu Hal yang wajar buat saya Nah Dulu sampai Ya itu Tetangga samping rumah Om yang jual Emas di toko mulia Itu bilang begini Jaya Kamu rajin banget Jaya-jaya Saya suka Lihat kamu Jaya Dia bilang begitu Terus dia bilang begini Kalau meme ini Coba Udah gede Aduh Aku jodohin sama kamu Jaya Dia punya anak Namanya meme Masih Apa ya SD Waktu itu Saya udah umur 25 tahunan ya Saya mulai usaha Sekitar 24 setengah ya Waktu itu Mungkin sekitar 25 tahun ya Saya Waktu dikatakan seperti itu Semua aja om Nah Kembali lagi Apakah saya rajin? Enggak Serius Saya malas Saya malas Mengalahkan kemalasan Makanya Kadang-kadang nih ya teman-teman Kalau bicara masalah Motivasi itu Itu ada dua hal Satu kan Kepepet Kedua iming-iming Nah Baik kepepet ataupun iming-iming Itu dua-duanya motivasi Nah Kadang-kadang nih Begitu kita sudah mulai nyaman Ternyata kita jadi males Kenapa? Karena memang motivasi kita Seringkali arahnya masih Dikejar gitu loh Bukan mengejar Masih dikejar itu Karena kepepet Baru mau kerja Kalau gak kepepet Gak rajin Kan begitu ya Nah kadang-kadang Allah menurunkan suatu ujian kepada kita Agar kita jadi kepepet Itu kadang ada baiknya Kadang kita aja sih Yang berpikir buruk gitu ya Bahwa Wah Ini kenapa kok Kena musibah Karena kita bisa jadi Mungkin sedang dilatih Untuk Menjadi entrepreneur Yang tangguh gitu loh Dengan segala Macem ujian kita Nah cuman kan Kalau gak bisa mengimani itu Biasanya seringkali Seringkali Ngeluhnya yang timbul Terus habis itu Gak bangkit-bangkit gitu kan Terus ngomong Saya ditipu Saya ditipu Aduh Lebay banget kan begitu Nah itu Buat saya Bagaimana kita Menisikapi atau mengimani Suatu kejadian-kejadian Yang menimpa diri kita itu Yang paling penting banget Oke Ya Ini tempatnya bagus banget nih Tapi lagi surut nih Jadi kalau di tempat Ini kan waduk saguling ya teman-teman ya Kalau setengah tahun itu Dia musim Dia surut ya Kalau surut gini Biasanya karena Habis musim panas kan Kemarin kan Terus kemudian dibuka Damnya Atau pintu airnya itu Untuk mengairi Jadi Mulai surut Nah sekarang udah mulai hujan nih Cuman kan hujannya kan belum sempat Tertampung karena Musim kering yang kemarin Masih dialirkan lagi Oke Gitu ya Kira-kira Kalau bilang Terus gimana Saya rajin atau males Serius Saya adalah orang yang Malas Yang mengalahkan Kemalasan saya Setiap harinya Sehingga Orang liatnya saya Rajin Padahal Kepengenya bawaannya Tidur Nonton Main-main Gitu Jalan-jalan Yus kayak gitu Wajar Oke Jadi saya sama anda Sama gak Sama aja Mungkin anda lebih rajin daripada saya Pertahankan itu Senangan Jalan ganti Sayang Okay Boleh Sayang Jalan Sama Terima